Intro Nah, hari ini kita jalan-jalan ke... Apa sih namanya Kampung Selondok ya? Iya, Kampung Selondok mas Jadi kalau kayak daerah di Purobondo ini hampir semua mas? Atau merata ya? Mungkin hampir berapa persen? Mungkin 80-90% mas, mereka itu usahanya perselondoan kayak gitu Di sini? Tempatnya kamu buat nggak? Kalau di sini nggak Dulu pernah tadi? Dulu pernah, Bapak sama Ibu bikin selondok juga Tapi udah berhenti lama? Udah, udah berhenti lama Beralih profesi atau mungkin kenapa ya? Setelah Bapak itu pun nggak ada Oh, Bapak itu yang ngewatiin kan? Yang ngewatiin Bapak ya Jadi, Mas Mopit ini malah lebih condong ke Sablonik ya? Iya, karena ini memang dasarnya suka kaos, nah terus... Tapi sempat jatuh bapak juga mas Wah, iya pasti ya lo itu Dulu, soalnya pernah mesen nih Jadi, untuk pendukung Purobondo ini kan ada kemasan mas ya? Iya Nah, otomatis juga mereka butuh dari yang kayak sablon plastik ya? Oh, sablon plastik? Oh iya ya mas ya, pernah Agak lama juga ya mas? Atau memang awalnya itu dulu? Oh nggak, emang dulu terjunya di kaos Tapi karena... Kalau ada ya... Kalau ada, ajar juga Iya Tapi kalau untuk akhir-akhir ini kok Lebih fokus Lebih fokus ke kaos dulu Apalagi juga udah mulai enggak mas ya? Dengan dunia sablon kita juga udah mulai sehat nih ya? Hasilnya agak lumayan lah ya hasilnya ya? Oh iya... Karena apa, ini... Untuk masyarakat udah mulai teredukasikan Untuk masalah bahan dan sebagainya itu Masyarakat udah pada mulai tahu gitu Tapi kalau misalnya kayak jenian ini Kaosnya tuh ada spesifikasi enggak sih mas? Untuk kaos-kaos oblong Atau hanya khusus misalnya kayak... Untuk kaos yang lain Misalnya kayak sekolah dan sebagainya enggak? Oh, kalau fokusnya ya Yang di sini yang dominan itu emang kaos oblong Yang bahan full katun Katun combat seperti itu ya Jadi kayak lebih ke komunitas Kaos-kaos kelas gitu mas? Iya, kaos kelas Kalau sekolah kan itu yang sering Yang dipakai poliester ya mas ya? Oh iya Tapi memang enggak harap yang kita masuk? Tapi ada juga masuk juga Tapi kalau... Hantam juga? Hantam juga kalau mas... Tapi memang lebih spesialis Lebih ke kaos-kaos kayak komunitas Dan event mas ya? Ya, event ya Seperti itu Kalau untuk beberapa event juga Misalnya kayak komunitas itu Lebih ke komunitas apa sih mas? Kayak motor atau... Nah, misal seperti komunitas motor Terus komunitas ini Pe... pecinta alam Oh gitu Dan lain-lain seperti itu Tapi kalau untuk konsumen mas Dari jenengan yang selama ini Hanya khusus Misalnya di daerah Grabak Atau mungkin malah dari jauh-jauh Oh variatif sih mas Yang jauh juga ada Yang deket Deket langsung datang gitu kan Ini juga karena pengaruh juga mas ya Karena juga Saya baru lihat dari Kita ngobrol-ngobrol bahwa ternyata juga Kayak udah punya web sendiri Oh iya Ya Terus kemudian ini juga Baru-baru ini juga Udah dimendirikan PT mas ya Ya Kayaknya tujuannya Piasa aslinya Ngapain sih? Dan sablon kau seribet itu Mas Kan juga jumlah Permodalannya juga kan Gak sedikit juga Iya mas Tapi gini mengingat ini kan Waktu itu Saya bikin nama ruang sablon Tiga tahun yang lalu ya mas ya Itu belum ada yang namanya ruang sablon Terus akhir-akhir ini Oh pencarian di google tuh masih aman ya Pencarian di google masih aman Jadi itu nama saya pakai kan Oke Terus setelah ini Berapa selang dua tiga tahun ini Kok semakin banyak nama itu Mungkin karena emang namanya Agak menarik mungkin kali ya Banyak yang pakai Domain itu juga Lebih mudah gitu ya Mungkin orang pakenya ya Domain publik sih misalnya Terus kemudian ada muncul dimana mas Jakarta, Surabaya dan lain-lain gitu Banyak Jakarta, Surabaya Batam, Malang ada Wah banyak sekali Misalkan nanti cabang izinnya gak cari Nah itu makanya Terus ini saya Menarik Kalau di Untuk di PT itu memang Untuk lebih serius Atau memang ada sasaran Atau Mungkin target-target tertentu Gimana mas Kalau untuk PT Yang pertama itu Karena saya Itu Untuk Mengurus izin yang Karena Klaim nama Karena ruang sablon itu banyak kan Terus yang kedua Untuk Persyaratan Kalau kita masuk ke corporate Misal masuk ke Pabrik Pabrik Seperti itu Memang butuh PT dan MPPP Ya Kita sekedar pengajuan aja Sudah membutuhkan itu mas Ya Apalagi kalau sudah mengeluarkan invoice ya Ya Jadi memang targetnya juga Kedepat memang Jadi bukan hanya sekedar komunitas Ya Target seperti PUMN Kalau misalnya Mas Kita kan juga Di ruang sablon ini Kan Intinya bukan hanya nyablon kan Ya Jadi sebenarnya kalau udah ini Lebih ke juga konveksi Karena juga bahan jahit sendiri juga Iya Bahan jahit sendiri Terus Pokoknya semua Diolah disini Ya oke Oke Jadi teman-teman kalau untuk di Salah satunya yang digerabat nih Yang kita juga melihatnya Digital marketingnya juga sudah mulai Agak selangkah ya Mungkin dibandingkan yang lain-lain Karena sudah ada web dan sebagainya ya Iya Jadi memang hal-hal seperti itu Mas Mugit mungkin di hari ini Artinya Memang harus mungkin harus seperti itu ya Artinya antisipasi gitu Karena emang udah jamannya seperti itu kali ya mas ya Jadi kita harus terpacu ya Iya Itu termasuk Nyonsewo Saya juga lihat tadi Produksinya Jahitnya dan sebagainya Apakah Berpengaruh gak sih mas Misalnya alat kerja nih Mungkin dari Yang sederhana nih Dari PC Ini juga harus Ngejar ke Kemampuannya yang sekian Kemudian juga Meja sablon Kemudian juga Itu gimana mas Kalau untuk update Update ya Mungkin update dari gear ya Atau alat itu gimana Kalau itu emang Harus menyesuaikan kebutuhan sih mas Oke Sebenarnya gak harus yang Tinggi-tinggi amat Misal spesifikasikan Tapi kalau emang kita Mau ngejar Mau ngejar Target ya Target kerjaan Lebih cepat gitu kan Ya emang harus Peralatannya yang mumpuni Seperti itu Intinya harus seimbang mas Harus seimbang sebenarnya Tapi lebih seimbang lagi Artinya Itu kan juga Dari alat-alat nih Misalnya kita desain Misalnya desain ini juga Kalau kita mumpuni Juga mungkin lebih cepat Ya Ada keunggulan Keunggulan lain Apalagi juga harus ada internet Dan sebagainya Ya Kalau aku melihat misalnya Kayak alat-alat ini Kalau kita sudah upgrade Dan sebagainya Ini kan juga untuk mengejar Mengejar kuantitas Mengejar kuantitas Mengejar kuantitas Dan juga kuantitas Mampuan dari memproduksi itu Sudah berapa mas Untuk sehari Kalau untuk sehari Mungkin di kisaran Angka 100 species ya Kisaran bisa lebih bisa kurang Tergantung Untuk yang manual plastisol tadi mas Ya yang manual plastisol Jadi kalau hitungan dari perbulan Bisa sekitar 2000an Maksudnya 2000 sampai 3000 ya Ya bisa Masih Masih mampu kalau untuk Angka segitu Jadi misalnya ada temen-temen yang mau Mau nyablo nih Cuman 2 losin gitu Berarti kan Kalau prosesnya Bisa cepat Desainnya sebagainya Mungkin nggak nyampe seminggu selesai mas ya Kemungkinan bisa Yang lama itu sebenarnya Ini Saya pengambilan bahannya kan Kalau nggak dari Jogja Dari Bandung Untuk bahan baku Untuk bahan baku Bahan baku Bahan utama kaos ya Ya seperti itu Oh karena kita jahit Otomatis kita ambil bahannya Mungkin kalau untuk di lokal magelar Beda ya Beda Masih Lebih unggulan yang dari Jogja Atau Jadi memang kerjasama dengan Produsen atau toko yang ada di Bandung Untuk bahannya Iya untuk bahannya Untuk katun apa itu Untuk katun combat Ada 24S 30S Sama 20S 20S Iya Jadi dia standar ya Kalau untuk ini Mungkin kalau harga itu juga Kalau kita bicara harga ya Itu kan masih tergantung sama kerumitan Dari sablon ya Iya Jumlah warna dan lain-lain ya Tapi saya kira kalau dengan adanya beberapa Misalnya materinya memang udah bagus dari Bandung ya Orang bakalan yakin juga Nah ini menarik nih Ada gak sih garansi gitu misalnya aku nih Nyablon Ada gak sih garansi untuk sablon manual yang katanya Ya Aku kan awam mas Gak tau ini plastisol atau rubber biasa Lah gimana cara membedakannya Atau Secara ruang sablon ini Meyakinkan dari customer itu Oh Kalau itu emang kita free untuk Diskusi untuk konsultasi Oke Sepenuhnya kita Persilahkan Artinya ada yang Ngobrol dulu ya Iya Tetep ngobrol-ngobrol dulu Ya Tapi tetep garansi maksudnya Kalau untuk yang memang ini ya Oh Kalau garansi kualitas maksudnya Ya Oh kalau itu pasti Misalnya gini mas Seminggu jepol kan gak mungkin Wah Jangan sampai Iya mas Misalnya mas gimana nih seminggu jepol Kan itu belum pernah terjadi kan Belum Belum pernah terjadi Artinya memang Selama 3 tahun Berkiprah di Sablon menyablon ini Semoga ya Artinya juga banyak Untuk dari temen-temen yang di ini kan Memberikan banyak keyakinan gitu Iya Jadi seperti ini mas Kalau misal ini Kaos seperti ini kan Oke Misal disini ada sablonan Terus kalau kaos ini Yang sini Kaosnya belum pudar Belum Pokoknya masih bagus Terus kok sablonnya udah Reta atau hancur atau Yang semacamnya Bukan karena human error Pasti saya ganti 100% Seperti itu Jadi itu Ininya ya Artinya memang Kita bisa Memberikan garansi bahwa Kualitas dari si Sablonan ini sesuai sama Dari bahan kaos juga kan Iya seperti itu mas Tapi ya tentu saja kan Namanya kaos Ada masa ice pirate juga ya Oh iya pasti kalau itu mas Pake cuci pake cuci Mungkin sebulan hancur juga Iya mas Ini kan yang diomong Dengan pemakaian normal ya Pemakaian normal ya Pemakaian normal Dan selama masih Bahan kaosnya bagus Iya Terus kok sablon udah rusak Nah itu baru saya ganti Soalnya kalau misalnya Buat panjat pinang ya Wah iya itu Hahaha Jadi lebih Meyakinkan bahwa Jadi untuk Pemesanan di ruang sablon ini Dalam jangkanya juga Monggo lah Artinya sumlahnya tidak Terbatas Iya Karena juga sudah kemampuan Dari alat-alatnya juga sudah support Untuk partai besar mas ya Iya Tapi untuk satuan pun kita layani Oh satu bisa juga Bisa kita layani Tapi untuk sablonnya kita pakai DTF ya Jadi kalau untuk satuan Nanti bisa hubungi nomor yang dibawah ini mas Ya nanti kita ketik ya Oh siap Nanti Biar dicantumkan Nanti kalau soal harga Nego-nego Masalah Ada promo ini Agustus ini Banyak promo bisa datang ke sini Jadi kalau Kayak Agustus ini mas Ngobrol nih soal Agustus ini Ini kan kita Mau akhir Agustus ini ya Iya Mulai Agustus Wah ini puncak-puncanya Para tukang sablon Panen pelayan ya Iya Apalagi kalau yang Mungkin kayak ruang sablon Magelang ini juga udah punya Beberapa rekam ya Maksudnya Tahun kemarin mesen nih Oh iya Biasanya seperti itu Karena mereka juga udah punya Oh ini punya aku Setahun ini masih bagus Hmm Karena mereka mungkin puas kan ya Terus Kalau udah puas kan Otomatis jadi langganan kan ya Oke Biasanya kalau untuk yang ini Dari mana aja mas Kalau untuk yang Bulan Agustus Yang tahun ini udah masuk Dari mana aja mas Hmm Seperti ini kemarin Dari Kalikandu Masuk Grapak ya Grapak Terus Ngipe Oh udah temanggung ya Iya Udah lintas kabupaten Terus dari luar Berbanyak mas Dari Batang ada Terus dari Batang online Main online Cuma kita nanti Pas diskusi Desain Kita video call Terus Biasanya mas Orang-orang jauh Misalnya dari Batang Saya lihat tadi juga abis Pengemasan untuk ke Jawa Timur Mas ya Iya ke Jawa Timur Biasanya mereka tuh Menghubungi lewat DM Instagram Atau seperti apa mas Biasanya mas Atau Facebook Oh awal-awalnya mungkin iya Lewat sosial media kan Terus Nanti di alihkan ke WhatsApp Oke Nanti kalau udah disitu kan kita Baru ya Ngobrol baru Jadi lebih kan mas ya Intinya juga Bahwa Ruang Sablo juga menyakini bahwa Kebutuhan dari digital marketing di hari ini Untuk usaha apapun itu juga sangat penting ya Ya mungkin karena emang udah jamannya ya mas ya Oke Jadi harus mengikuti mas Harus mengikuti iya Ya walaupun kadang tergopoh-gopoh mungkin ya mas ya Karena emang Karena mas semuanya juga Iya Kalau sell-nya juga dengan pembuatan web Pembuatan PT Saya pikir Ruang Sablo juga salah satu Yang pernah saya temui yang paling terniat Artinya ada beberapa Ada beberapa hal yang menjadi meleplus Itu aja sih kalau Makanya Saya menarik nih sore-sore ini Kita ngobi-ngobi nih Sharing-sharing lah mas ya Iya mas Jadi beberapa hal Bisa kita petik bahwa memang Untuk usaha apapun Di hari ini juga digital marketing sangat Itu harus diutamakan Artinya Kan Ya mau gak mau mas Emang harus Emang udah jaman Iya Oke mas Balik ke Agustus mas Dari Biasanya dari target ya Mungkin dari Ruang Sablo-Makulan juga ada target ya Itu kira-kira berapa lembar mas Biasanya untuk Atau pengalaman lah Yang mungkin tahun lalu itu sampai berapa ribu mas Kalau mau share pengalaman aja ya Ya sharing aja Sharing pengalaman Kalau tahun yang kemarin itu Mungkin kisaran 1.800 tipis Untuk bulan Agustusnya Sampai 2.000an Sekitar 2.000an ya Kalau untuk sama yang ngecer lusinan Mungkin bisa sampai 2.000an Selama order 2.000an Bulan Agustus Untuk pemakaian Agustus ini bulan-2.000an Iya memang Puncaknya di situ Untuk para tukang Sablon Betul gitu ya Tapi semoga mas ya Di tahun ini Kayaknya ekonomi kita Pasca pandemi juga udah membayar Kayaknya udah selesai lah ya mas ya Lupakan Mungkin yang lain ini Belum sempet ke Ruang Sablon Magelang ini Mungkin masih urunan mas Iya mas Atau mungkin Karnavalnya belum ada tanggalnya nih Mereka masih bingung kan Jadi mumpung masih ada slot nih Kita baru masuk Sampai hari ini Informasi dari mas Mufit ini Baru seribuan Masih Kita masih mampu untuk produksi Di bulan Agustus nih Masih tengahnya nih Teman-teman masih ditunggu gitu mas ya Iya mas Monggo Mumpung masih ada Slot buat kalian Kalau yang mau masukkan Monggo Kita tunggu Kita bisik-bisik aja nih Ada promo khusus nih Buat yang dateng Di bulan Agustus Oke mas Thank you mas Kita lanjut loh Terima kasih nih Maturusun buat kopi dan waktunya Siap mas Kita ada di sharing-sharingnya Siap mas Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam